Ya sekarang kita masuk pada halaman 68 ya, Tenants Advice ini dia, kita menerjemahkannya, kita lihat terjemahannya bagaimana, nah ini penghuni disarankan untuk mematuhi aturan-aturan pada apartemen. Nah ini kita lanjut, seorang arsitek bangunan telah menyarankan keluarga-keluarga yang berencana untuk tinggal di sebuah apartemen agar mempelajari seluruh aturan-aturan yang relevan atau aturan-aturan yang berkaitan sebelum pindah untuk membantu menghindari kejadian-kejadian yang berhubungan dengan keamanan yang tidak diinginkan. Nah itu dia, penghuni harus mematuhi seluruh regulasi aturan-aturan, seluruh atau beberapa ya, atau seluruh ya, seluruh aturan-aturan ketika tinggal di sebuah apartemen. Yang mana, aturan-aturan tersebut ya, which is ini, which ini, which ini mengacu pada aturan ya, which yang mana sangat berbeda sekali dari hidup di sebuah rumah yang biasa. Nah, landed house ini adalah rumah yang langsung berhubungan atau berumah yang langsung menyentuh tanah ya, menyentuh tanah seperti itulah. Jadi, kalau apartemen, kita tinggal rumah kita tidak langsung menyentuh tanah, mungkin lantai rumah kita itu adalah atap bagi rumah yang berada di bawah kita. Nah, itu dia. Jadi, kalau landed house, lantai kita itu langsung berhubungan dengan tanah langsung. Ini rumah biasa, kita terjemahkan sebagai rumah biasa saja ya. Ucap Fendi Ibu Hindar, nah ini arsiteknya, ini dia namanya. Penghuni dari atau penyewa dari sebuah apartemen harus baik mematuhi, ya atau tunduk ya, Harus tunduk pada aturan-aturan yang dibuat oleh pemilik dari, pemilik dari bangunan-bangunan yang sangat tinggi, ya. Dia menambahkan. Hal ini penting terutama bagi sebuah keluarga yang memiliki seorang anak kecil, ya. Dia dikutip sebagaimana disampaikan oleh okezon.com Menurut dia, kecenderungan hidup di sebuah apartemen di Jakarta, baru dimulai 10 tahun yang lalu. Tinggal di sebuah apartemen, telah menjadi populer, kecenderungan ya. Hidup di sebuah apartemen telah menjadi populer dengan pesat, ya. Popularitasnya menjadi pesat, nah seperti itu. Kebanyakan penduduk Jakarta, ya, sudah terbiasa hidup di rumah biasa. Dan ketika mereka tinggal di sebuah apartemen, kebanyakan tidak siap untuk kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan untuk hidup di sebuah apartemen. Nah, mereka harus menyingkirkan atau mengabaikan pola fikir mereka. Kalau pola fikir ini biasanya langsung kepada bagaimana bertindak, ya. Pola fikir mereka yang hidup di rumah biasa. Ya, pola fikir hidup, cara hidup di rumah biasa dihabaikan, dihilangkan. Ucapnya. Dia berkata bahwa, Seorang pemilik apartemen harus juga memperhatikan aspek-aspek desain dan material bangunan yang aman untuk anak-anak. Kualitas material bangunan haruslah diprioritaskan. Nah, diprioritaskan. Ucapnya. Keamanan anak-anak harus menjadi perhatian utama, ya, yang berkaitan kepada material bangunan yang digunakan. Ucapnya. Nah, ini diadaptasi dari The Jakarta Post bulan Mei tanggal 9 tahun 2014. Nah, ini jawablah pertanyaan-pertanyaan secara jelas. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya yang harus kita jawab, ya. Yang nomor satu, apa sumber dari teks tersebut? Nah, kita jelas sumbernya adalah The Jakarta Post, ya, yang diterbitkan tanggal 9 Mei tahun 2014. Yang kedua, tentang apa teks tersebut? Nah, teks tersebut adalah bagaimana seorang, apa namanya, arsitek bangunan menyarankan bahwa, Si penghuni atau penyewa apartemen harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku pada apartemen tersebut ketika mereka ingin pindah atau tinggal di sebuah apartemen. Berikut, apakah fungsi sosial dari teks tersebut? Nah, fungsinya adalah untuk menginformasikan kita terhadap bagaimana perbedaan cara hidup di rumah yang biasa dengan hidup di sebuah apartemen. Karena, aturan-aturan yang berlaku pada rumah yang biasa, sudah tentu itu akan berbeda dengan aturan-aturan yang berlaku pada sebuah apartemen. Lanjut, Nomor tiga, Yang mana headlinenya? Headline ini artinya adalah judul, ya, headline. Yang mana headlinenya? Ini dia headlinenya. Tenans disarankan atau dianjurkan untuk mematuhi aturan-aturan pada apartemen. Ini headlinenya. Lanjut, nomor tiga, ya. Tuliskan, ya, kamu tulis saja judulnya, ya. Gampang itu. Nomor empat, Kenapa kamu berpikir tinggal di sebuah apartemen menjadi populer? Ya, tentu saja karena memiliki rumah atau memperoleh kontrakan di sebuah lokasi seperti di Jakarta yang sudah padat, tentu akan sangat sulit sekali. Ya, apalagi untuk Jakarta, ya. Yang kedua, itu barangkali sisi praktek, ya, praktis. Yang ketiga, tentu masalah keamanan. Ya, karena di sebuah apartemen sudah dipastikan ada security-nya di tiap-tiap apartemen itu. Yang menjaga keamanan di lingkungan apartemen itu. Yang berikutnya, barangkali kalau di apartemen itu, biasanya fasilitas-fasilitas lebih diperhatikan oleh si pemilik apartemen. Karena, seperti, seperti ya, seperti air bersih, itu pemilik apartemen yang mengurus semuanya. Kalau di rumah, tentu tidak kita yang mengurus sendiri. Selanjutnya, harga. Harga kalau tinggal di apartemen tentu akan lebih murah dibandingkan kalau kita menyewa sebuah rumah yang biasa. Yang dengan harga yang sama atau mungkin lebih murah, kita bisa tinggal di tempat yang cukup layak. Nah, itu. Nomor lima. Bisakah kamu menyebutkan beberapa aturan-aturan ketika hidup atau tinggal di sebuah apartemen? Apa saja? Ya, kalau aturan-aturannya ini bagi kalian yang sudah tinggal di apartemen tentu gampang ya. Tetapi, biasanya aturan-aturannya itu tentu menjaga ketertiban biasanya atau menjaga kebersihan lingkungan ya. Terus, mungkin jam tamu dibatasi. Kalau di rumah, jam tamunya bisa, jam datang bertamu ke rumah tentu bisa terserah kita punya rumah ya. Kita menyewa rumah, tapi di apartemen tentu karena kita hidup secara bersama-sama tentu mempunyai aturan-aturan tertentu yang tidak bisa kita abaikan. Terus, mungkin ada aturan binatang ya, binatang yang harus kita, yang binatang piliharaan maksudnya, yang harus kita patuhi bersama-sama. Terus, mungkin tidak boleh membuat keributan. Misalnya, main-main di depan pintu apartemen kita sambil menghidupkan musik atau main gitar dengan suara-suara yang keras tentu itu akan mengganggu tetangga dan itu dilarang. Barangkali seperti itulah ya. Mungkin bagi kalian yang pernah hidup di apartemen atau tinggal di apartemen sekarang, silakan sampaikan komentarnya apa-apa saja aturan-aturan yang berlaku pada apartemen di tempat tinggal kalian. Karena saya tidak tinggal di sebuah apartemen, saya tentu tidak begitu tahu. Nah, nomor enam. Siapa yang membuat aturan-aturannya, ya sudah tentu, pemilik apartemen, the owner ya, owner dari apartemen tersebut. Nomor berapa lagi? Tujuh. Nomor tujuh, apakah kamu memperoleh informasi tentang siapa di dalam teks tersebut, siapa-siapa saja. Nah, ini yang saya sampaikan, Maaf, 5W, 1H itu, ya. Ini 4W cuman ya, who, where, what, dan why. Kalau 5W itu ada aturan berita ya, 5W. Siapa? Kalau di sini, baru siapa yang ada dalam teks. Kita lihat di sini, yang pertama tentu, building architect ya, si, yang menyampaikan beritanya. Yang kedua tentu, tenan, ya, si penyewa apartemen. Yang ketiga tentu, si owner. Nah, itu orang-orang yang ada di dalam teks. Nomor 8, nah, di mana, ya, informasi tempat. Nah, ini, where, ini adalah informasi tempat. Tempatnya di mana-mana saja informasi yang diberikan oleh teks tersebut. Yang sudah tentu di Jakarta, ya, di Jakarta. Karena dia menyebutkan Jakarta. Nah, ini dia, ya, Jakarta. Yang ke-9, nah, apakah informasi tentang what, tentang apa, yang disampaikan oleh teks. Nomor 9 ini, jawabnya, tentang perbedaan kehidupan, kebiasaan, ya, kebiasaan hidup antara tinggal di apartemen dan tinggal di rumah yang biasa, di landed house, ya. Itu, tentang, dengan, eh, teks ini. Nomor 10, yang terakhir. Kamu, apakah kamu bisa menemukan informasi tentang kenapa, ya, di dalam teks tersebut. Nah, kalau kenapa ini, adalah seperti ini. Karena, many are not ready for apartment living habit and regulation. Nah, ini, jadi, karena banyak orang yang tidak, eh, tidak tahu bagaimana tinggal di sebuah apartemen. Sehingga, dibuat, eh, disampaikanlah berita ini. Itulah, eh, jawaban, why, untuk nomor 10. Nah, barangkali itu dulu, eh, video kali ini. Jangan lupa, untuk subscribe channelnya, dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman. Diskusikan juga di dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.